Halo guys, kembali di channel Yende Storyland Di video kali ini, admin akan menceritakan sebuah film sniper berjudul Stand Off yang dirilis per tahun kuple Film ini menceritakan tentang asli seorang petani yang menyamatkan seorang gadis dari kejaran pembunuh bayaran Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur citanya Film dimulai di daerah pelosok, di mana sebuah keluarga kecil tinggal Seorang bapak-bapak bernama Carter dan istrinya sedang mengawasi anaknya dolanan di lapangan Di tengah dolanan tersebut, sang anak tersandung yang membuat istri Carter meminta untuk bersihkan lapangan Namun Carter terlalu mager untuk melakukannya Sin lalu berpindah ke sebuah pemakaman di mana sebuah keluarga akan melakukan upacara pemakaman Di tempat lain, seorang bocah bernama Isabel ditemani pamannya bernama Roger juga sedang melayat ke tempat makam orang tua Isabel Setelah berdoa untuk kedua orang tuanya, Isabel mulai mengambil gambar ke acara pemakaman yang dilakukan oleh keluarga sebelumnya Namun di tengah pendeta berkotbah, tiba-tiba pendeta tersebut ditembak oleh seorang pembunuh bayaran Dengan menggunakan sebuah topeng, pembunuh bayaran tersebut sebut saja namanya Mr. Kuplek Kembali menembak pengawal dan mulai mendekati seorang wanita yang berada di tempat kejadian Sebelum membunuhi korban terakhir, Mr. Kuplek melepas topeng dan menjelaskan bahwa ia menerima misi ini untuk membunuh keluarga tersebut Dan untuk meninggalkan barang bukti, Mr. Kuplek segera mengubur semua korbannya termasuk senjata yang ia gunakan Namun, pembunuh Mr. Kuplek tidak menyadari bahwa Isabel sempat mengambil gambar saat Mr. Kuplek melakukan aksinya Sedangkan Isabel yang ketakutan segera meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke tempat Roger Tetapi, Roger sudah tidak berada di tempat dan ternyata Roger sedang mencari Isabel Ketika Isabel sedang mencari Roger, Isabel melihat Roger yang sudah bertemu Mr. Kuplek Isabel pun mencoba memperingatkan Roger namun terlambat Setelah kematian Roger, Mr. Kuplek ingin menembak Isabel Namun melihat kamera yang dipegang Isabel, Mr. Kuplek pun memutuskan untuk mengejarnya Beberapa saat kemudian, Isabel tiba di rumah Carter Sedang Carter yang mendengar suara teriakan Isabel segera membukakan pintu rumahnya Tetapi saat Carter keluar rumah, tiba-tiba kakinya ditembak oleh Mr. Kuplek Mengetahui adanya pembunuh bayarannya mengincar Isabel Carter pun segera masuk ke dalam rumah dan menersiapkan sebuah shotgun dengan dua amunisi Dan saat Mr. Kuplek memasuki rumah, Carter segera menembak Mr. Kuplek Setelah keduanya menerima tembakan, Carter dan Mr. Kuplek saling waspada Kemudian Mr. Kuplek mengambil selongsong peluru yang digunakan Carter Dan mengetahui senjata yang digunakan Carter merupakan senjata jarak dekat Kemudian Mr. Kuplek hilang-hilang di sekitar dan menemukan sebuah telepon yang terputus Dan sebuah ponsel milik Carter yang tertinggal Karena hal ini, Mr. Kuplek membuat penawaran kepada Carter untuk menyerahkan Isabel yang telah melihat wajahnya Dan untuk Carter, Mr. Kuplek akan membiarkannya pergi karena Carter hanya melihat Mr. Kuplek yang menggunakan topeng Dan karena luka tembak yang diterima Carter, Mr. Kuplek menyuruh Carter untuk membuat keputusan Namun Carter menolak menyerahkan Isabel Mendingan hal ini, Mr. Kuplek kembali membucu Carter untuk memikirkan tawarannya Karena kondisi Carter yang hanya seorang diri dan tidak bisa memanggil bantuan Kemudian Mr. Kuplek memberi waktu Carter untuk berpikir Sedangkan Carter menyuruh Isabel untuk mengambil kotak P3K di kamar mandi Setelah Isabel membawa kotak P3K, Carter meminta Isabel untuk menuangkan alkohol ke lukanya Kemudian Carter memulai memanaskan pisau yang akan diletakkan di lukanya untuk mengurangi pendarahan Sementara itu Mr. Kuplek juga menemukan alkohol dan melakukan hal yang sama seperti Carter Beberapa saat kemudian setelah merawat lukanya Carter meminta Isabel membawa beberapa bolam dan sebuah handuk Kemudian Carter memecahkan bolam-bolam tersebut menggunakan handuk dan menyebarkan serpihan kaca ke arah tangga Hal ini dilakukan agar Mr. Kuplek kesulitan menaiki tangga di saat Carter sedang lengah Sedangkan Mr. Kuplek yang melihat hal ini mengetahui bahwa Carter bukan orang desa biasa Kemudian Isabel dan Carter mulai berkenalan Isabel menciptakan tentang kejadian tentang kedua orang tuanya yang meninggal akibat kecelakaan Isabel juga menciptakan kejadian di pemakaman di mana Roger terbunuh dan Isabel sempat mengambil gambar wajah Mr. Kuplek Setelah mendengar cerita Isabel, Carter sempat teringat masa lalunya di mana ia sempat tertidur saat mengawasi anaknya Carter kemudian menjelaskan bahwa ia hanya mempunyai satu peluru tersisa Dan meminta film yang berada di kamera Isabel Kemudian Carter meletakkan film tersebut di sebuah senter yang dipungkus dengan plastik Sementara itu, Mr. Kuplek yang berada di lantai dasar menemukan beberapa kardus milik Carter Setelah mengobrol ngabrik kardus tersebut, Mr. Kuplek mengira bahwa Carter ingin pindah karena ditilantarkan keluarganya Kemudian, Mr. Kuplek kembali mengorek isi kardus dan menemukan sebuah foto keluarga Carter Dimana Carter memakai seragam tentaya Tentara Setelah melihat foto tersebut, Mr. Kuplek menciptakan bahwa ia juga seorang mantan militer Black Ops Mr. Kuplek memahami keadaan Carter karena Mr. Kuplek juga mempunyai seorang putri yang sumuran dengan Isabel Dan bagi Mr. Kuplek, putrinya merupakan segalanya Yang membuat Mr. Kuplek terpaksa melakukan pekerjaan menjadi tentara bayaran untuk menghidupi putrinya Sementara itu, Carter yang telah selesai membungkus film menyuruh Isabel untuk meletakkan film tersebut di tangki toilet Sedang Carter mencoba membuju Mr. Kuplek untuk kembali ke putrinya Namun, Mr. Kuplek menolakkan Isabel telah melihat wajahnya Karena Carter memutuskan untuk melindungi Isabel, Mr. Kuplek akan membakar rumah Carter untuk menghilangkan barang bukti Tetapi, Carter mempunyai senjata rahasia yaitu sebuah film yang menunjukkan foto Mr. Kuplek Carter menyimpan film tersebut di sebuah tempat di bawah air yang membuat film itu tahan api meski rumah Carter terbakar Bahkan, jika Mr. Kuplek nekat membakar rumah, polisi akan menemukan film tersebut yang akan menjadi bukti ketelibatan Mr. Kuplek Dan setelah mendengar hal ini, ahlinya permainan dimulai antara Carter dan Mr. Kuplek Di tempat lain, seorang sheriff junior bernama Jerry sedang melakukan patroli Beberapa saat kemudian, sheriff itu menemukan dua mobil yang terlegetak, yang terlegetak, yang terle... Yang terlegetak di dekat pemakaman Sementara itu, untuk menghilangkan stres, Carter menyuruh Isabel untuk mengambil Amer di loteng Saat Isabel mengambil Amer, ia menemukan sebuah boneka dan membawanya ke Carter Sedangkan Carter yang melihat boneka tersebut tiba-tiba teringat dengan anaknya Dan segera menyuruh Isabel mengembalikan boneka itu ke tempat semula Di sisi lain, Mr. Kuplek yang sedang menyusun rencana menemukan sebuah surat milik Carter Dalam surat itu, Carter meminta maaf kepada istrinya karena kelalaianya membuat anak mereka dewas Sedangkan Carter yang mendengar Mr. Kuplek membaca surat miliknya Kembali teringat mahasalunya, dimana anaknya bernama Sam Tewas akibat tersandung saat bermain di lapangan Sementara saat itulah, Carter selalu dihantui rasa penyesalan karena sifat magernya Yang membuat anak satu-satunya meninggal dan istrinya pergi meninggalkan Carter Sedangkan Mr. Kuplek yang mengetahui hal ini mencoba kembali membujuk Carter dengan menyerahkan Isabel Sehingga Carter bisa terus menerat-meneratapi nasibnya tanpa perlu berurusan dengan Mr. Kuplek Sedangkan Carter yang melihat Isabel membuat janji bahwa ia tidak akan menyerahkan Isabel Carter tidak ingin mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya Tiba-tiba, surat tembakan terdengar Surat tembakan itu terdengar hingga ke telinga Jerry yang sedang mengecek sekitar pemakaman Sementara itu, Carter dan Mr. Kuplek mulai perang psikologis dengan adu bacot Siapa yang bisa bertahan lebih lama dengan lukanya Tak lama, lampu mulai redup yang menandakan bahwa Genset di rumah Carter mulai kehabisan bahan bakar Oleh karena itu, Carter meminta Isabel untuk keluar rumah lewat jendela sebelum malam datang Sedangkan Carter mencoba mengalihkan perhatian Mr. Kuplek Di tempat lain, Jerry yang mengikuti suara tembakan sudah tiba di depan rumah Carter Kemudian, Jerry segera menghubungi markas, namun Jerry masih ragu sampelnya ia memutuskan untuk mengecek ke rumah Carter Saat Jerry mengetuk pintu, Mr. Kuplek sudah bersiap segera menembak pintu yang membuat Jerry sekarat Tak lama, Isabel yang mencoba kabur tiba di hadapan Mr. Kuplek Karena hal ini, Isabel kembali ke tempat Carter Sedang Mr. Kuplek mencoba menembak Isabel, namun ia kehabisan amunisi Kemudian, Mr. Kuplek menangkap Jerry dan membawa mobilnya ke sebuah garasi Sedang Isabel yang melihat hal ini, segera melaporkan kepada Carter Carter yang mendengar hal ini, segera memanfaatkan situasi dengan mendongkan senjata karena Mr. Kuplek yang baru keluar dari garasi Dengan mendongkan si shotgunnya, Carter mengancam Mr. Kuplek untuk segera pergi dari rumahnya Namun setelah beberapa saat, Carter tidak menembak Mr. Kuplek yang mengetahui bahwa Carter tidak segan menembak menduga bahwa Carter hanya mempunyai satu amunisi Kemudian, Mr. Kuplek menantang Carter untuk menembak sedangkan Carter tetap tenang Dan menghitung mundur untuk mengancam Mr. Kuplek pergi Dan saat hitungan terakhir, Mr. Kuplek berbalik menerongkan senjatanya yang membuat Carter kembali masuk rumah Beberapa saat kemudian, Mr. Kuplek membawa Jerry masuk ke rumah sebagai Sandra Kemudian, Mr. Kuplek menawarkan negosiasi kepada Carter untuk menukar nyawa Isabel dengan dua nyawa yaitu Carter dan Jerry Namun Jerry menolak dan pada akhirnya, Mr. Kuplek mulai meniksa Jerry untuk mengganggu psikologis Carter Dengan sebuah palu, satu persatu Mr. Kuplek mulai menghancurkan jari-jari-jari Surat riakan Jerry membuat Carter kena mental Setelah menghancurkan semua jari-jari, Mr. Kuplek memberikan kesempatan kepada Carter untuk menyerahkan Isabel Sedangkan Carter yang kena mental tetap menolak memberikan Isabel Dan pada akhirnya, Mr. Kuplek membunuhi Carter dan mendorong mayat Jerry ke arah Carter Beberapa saat kemudian, langkah Mr. Kuplek tidak terdengar yang membuat Carter dan Isabel semakin waspada Kemudian, Carter berpura-pura menyerah dengan memberikan Isabel Sedang Isabel mencoba memberi peringatan bahwa hal ini adalah jebakan Namun, Carter harus melakukan hal ini untuk memastikan keberadaan Mr. Kuplek Sebelum pergi menemui Mr. Kuplek, Carter menyuruh Isabel untuk bersembunyi di sebuah kamar Tunggu saat Carter tiba di lantai bawah, Carter ternyata menemukan sepatu Mr. Kuplek yang tergantung Carter kemudian mengecek keluar rumah dan menemukan sebuah tangga yang menandakan bahwa Mr. Kuplek melepas sepatunya untuk menuju ke lantai atas secara diam-diam Sedang Mr. Kuplek yang sudah tiba di atap, membuat suara yang membuat Isabel berpikir bahwa Carter telah kembali Saat Mr. Kuplek ingin menuju ke tempat persembunyian Isabel, Carter baru saja tiba segera menembak Mr. Kuplek yang membuat Mr. Kuplek tersungkur kembali ke lantai satu Karena kecedin ini membuat kaki Mr. Kuplek terluka Di tengah luka yang dialami Mr. Kuplek, ia menyerah dan memutuskan membakar rumah tersebut Namun tiba-tiba ia mempunyai ide dengan ponsel milik John Akhirnya malam pun tiba, Isabel meminta maaf karena menyeret Carter ke situasi sulit Sedang Mr. Kuplek sedang menunggu seorang, tak lama orang yang ditunggu Mr. Kuplek pun tiba Dan ternyata orang yang ditunggu Mr. Kuplek adalah bininya Carter bernama Mara Dengan menggunakan ponsel Carter, Mr. Kuplek menghubungi Mara untuk datang ke rumah Carter Kemudian Mr. Kuplek bisa memanfaatkan Mara sebagai Sandra untuk ditukar dengan Isabel Sedangkan Carter yang melihat hal ini semakin marah terhadap Mr. Kuplek Namun Mr. Kuplek tidak peduli dengan kemarahan Carter Mr. Kuplek akan mengike-ike marah jika Carter terus keras kepala Pada harinya, Carter memutuskan menyerahkan shotgunnya ke Isabel Termintakan Isabel menembak Mr. Kuplek saat menaiki tangga Sedangkan Carter akan berusaha menyelamatkan Mara Karena ia merupakan satu-satunya keluarga yang dimiliki Carter Ketika Carter tiba di hadapan Mr. Kuplek Carter mencoba menyelesaikan masalah dengan Mr. Kuplek untuk pergi ke atas menemui Isabel Carter menganggap bahwa konflik yang terjadi antara Carter dengan Mr. Kuplek sudah usai Karena Carter tidak pernah melihat wajah Mr. Kuplek Namun, Mr. Kuplek tidak ingin mengakhiri begitu saja Setelah apa yang diperbuat oleh Carter terhadapnya Kemudian Mr. Kuplek melepas topengnya dan segera menembak kaki Carter Setelah itu Mr. Kuplek mengancam Isabel akan membunuh Carter jika ia tidak datang kepadanya Sedangkan Isabel yang meninggal hal ini terpaksa turun menemui Carter Eh, menemui Mr. Kuplek Setelah Isabel turun, Carter menyiapkan pisaunya dan tiba-tiba lampu berkedip Yang membuat Mara membunyai kesempatan melarikan diri dari tangan Mr. Kuplek Melihat adanya kesempatan, Carter segera menyerang Mr. Kuplek menggunakan pisau miliknya Namun Mr. Kuplek sempat melakukan perlawanan dengan menembak perut Carter Sedangkan Mara segera keluar mengajak Isabel Namun Isabel tetap di dalam rumah karena ia ingin mengakhiri masalah yang ia diberbuat Sementara itu, Isabel yang berhasil keluar rumah segera menelpon 911 Sedang Isabel mengambil Mr. Kuplek yang sedang sekarat Dengan menggunakan shotgun, Isabel ingin membunuh Mr. Kuplek Namun Isabel baru menyadari bahwa dua peluru sudah digunakan oleh Carter Sedang Mr. Kuplek yang meletal ini segera merodongkan senjatanya Namun, ia tiba-tiba Mr. Kuplek teringat putrinya Tetapi padahannya Mr. Kuplek melepaskan Isabel dan Mr. Kuplek tewas akibat pendarahan Setelah Mr. Kuplek tewas, Isabel segera mencunggu Carter yang sekarat Isabel mengira bahwa Carter telah tewas Namun ternyata Carter berhasil selamat Dan film pun bersambung Oke guys, itulah alu cita film Stand Off Semoga kalian terhibur dengan alu cita yang saya buahkan Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya Ataupun penyebutan nama Sekian dari Yandash, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton